Terima kasih ada masih penyaksikan berita satu siang pebersal. Sebenarnya 8 orang mahasiswa ditangkap polisi usai menggelar aksi unjuk kerasa yang berakhir ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu dari mereka bahkan membanting anggota polisi yang membubarkan aksinya. Aksi unjuk kerasa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah di depan sebuah kampus di Makassar, Sulawesi Selatan ini berakhir ricuh. Sebelum kericuhan terjadi, mereka sempat melakukan aksi pembakaran ban dan penyampaian orasi di atas sebuah truk. Kericuhan mencapai puncaknya saat salah satu demonstran membanting petugas yang hendak membubarkan aksi yang disebut tidak berizin itu, hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit dan menerima jahitan di kepala bagian belakang. Polisi pun menahan 8 mahasiswa dari kampus yang berbeda-beda dari Makassar dan Majene ini karena aksi mereka yang diklaim polisi sebagai demonstrasi latihan. Demo yang disampaikan kemarin itu, tuntutan-tuntutannya hanya bagian dari latihan. Endingnya untuk melakukan pembakaran, pembanjakan ban dan rusuh seperti itu memang sudah direncanakan sebelum demo dilakukan. Rusuh kemarin itu tidak berlangsung spontan, tidak berlangsung spontan karena situasi di lapangan, tapi memang sudah desetting sebelum kejadian terjadi. Ini kita buktikan dari chat-chat WA-nya. Aksi blokir jalan para demonstran membuat mereka dijerat dengan Pasal 192 KUHP, Subsidiar Pasal 63, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara satu mahasiswa yang membanting petugas dikenakan Pasal Tambahan 351 dan 214 KUHP. Polisi juga masih mengejar dua orang mahasiswa yang merupakan aktor intelektual alias perencana atau perancang aksi ujuk rasa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax